Intro Insan muda Sudah siapkah kamu? Saatnya Sekarang Kamu dengerin Nightmare Sight Dan ingat Jangan pernah Dengerin Nightmare Sight ini Sendirian Atau Atau Aku Pasti datengin kamu Kau Dipersembahkan oleh Hydro Minum Hydro Minuman Ion dari alam Easy It's so easy to be healthy Everybody let's get Hydro Hydro with seven wonders Everybody let's get Hydro Hydro real coconut water Hai, gue Coki Dapatkan tujuh kebaikan air kelapa di Hydro Mengganti cairan tubuh Sebagai antioksidan Perlindungan tubuh Mengandung vitamin esensial dan mineral Bernutrisi Membantu pencernaan Dan bebas lemak Hebat kan? Mau semuanya? Gampang Minum Hydro tiap hari Get Hydro every moment Easy It's so easy to be healthy Just get Hydro every moment Hydro is seven wonders It's good and so easy It's good and so easy Arden 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 FM Arden FM Arden FM Tumat, 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 T Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumat dan selamat bertemu kembali di Nightmareside Ardan FM Sudah siapkah kamu untuk kembali bermimpi buruk insan muda? Di malam Jumat ini kita akan kembali menelusuri alam misteri yang selalu menjadi sumber ketakutan bagi kebanyakan orang Tiga cerita sudah kami siapkan untuk menemani kamu Tapi sebelum dimulai ada baiknya Kamu berdoa terlebih dahulu Agar selama mendengarkan cerita-cerita nanti Kamu tidak mengalami gangguan apapun Selain itu Kami juga mengingatkan Untuk insan muda Agar tidak mencoba Mendengarkan Nightmareside ini Sendirian Malam Jumat ini Tiga pengalaman yang akan ditayangkan Adalah hasil kiriman Dari insan muda Yang mengalami Kejadian ini secara langsung Dan telah mau Untuk membagi ceritanya Kepada tim kami Lewat email Di NMS Ardan At gmail.com Sekali lagi Di NMS Ardan At gmail.com Bagi kamu Yang ingin Berbagi cerita Silahkan Untuk langsung Mengirimkan pengalaman Kamu tersebut Ke email kami Insan muda Di malam Jumat ini juga Kami akan kembali Membagikan Uang tunai sebesar Seratus ribu rupiah Di kuis Nightmareside Pada akhir acara nanti Yang dipersembahkan Oleh Hydro Caranya gampang Kamu Tinggal menjawab pertanyaan Dari ketiga cerita malam ini Dan juga Seputar produk Dari Hydro Sekarang Persiapkan dirimu Insan muda Karena kita Akan langsung mendengarkan Pengalaman pertama Untuk malam Jumat ini Selamat mendengarkan Selamat mendengarkan Dan ingat Jangan pernah dengerin Nightmareside ini Sendirian Selamat menikmati 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 oleh bagian selamat menikmati bergerak aku wanita aku selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati seketika selamat menikmati aku menikmati 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 dan mukanya dan menikmati dengan 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 bata-bata bata-bata aku pun berkata apa yang kau mau dan dan sosok penari itu pun perlahan menghilang dan dan kini menjadi manikin lagi aku pun terjatuh lemas pagi harinya aku sudah duduk bersama beberapa guru di padepokanku mataku lebam karena menangis aku mulai bercerita dan setelah guruku menjelaskan semuanya akhirnya akhirnya aku tahu apa yang terjadi malam itu guruku mendapat kabar bahwa bahwa truk rombongan padepokan seni dari Ciamis mengalami ketelakaan truk itu jatuh ke jurang dan semuanya meninggal dunia termasuk termasuk seorang penari muda bernama Sukma yang keadaannya yang keadaannya sangat parah saat kecelakaan itu namaku setelah setelah ganti setelah ganti aku bertanya apakah ada yang mau melahirkan malam ini dan ternyata tidak ada karena pasien terakhir pulang pada jam setengah empat sore tadi lalu aku disuruh tidur karena sudah larut malam dan memang saat itu aku pun kelalahan dan ingin merebahkan diri sejenak aku lalu masuk ke dalam ruang pendidikan disana tempatnya lumayan luas tetapi hanya ada dua tempat tidur saja dengan kasur yang tanpa spray aku pun memberanikan diri untuk tiduran disana jam dua belas pun berlalu tetapi mata ini tidak bisa terpejam lalu aku telungkup dan memejamkan mata meskipun tidak mengantuk lalu perasaan aneh muncul di tanganku aku merasa ada yang menggerayami telapak tanganku aku berpikir itu hanya semut karena penasaran dengan perlahan aku membuka mataku dan tidak ada apa-apa lalu aku terbangun dan terdiam aku berusaha tidak berpikir yang negatif karena merasa bosan aku pun keluar dan menuju ke lantai dua disana lampu agak sedikit terdum dan aku melihat ada tiga orang yang duduk di belakangiku siapa ya rasa takut menghampiri dan aku pun lari ke bawah setibanya di bawah aku bertemu bidan yang sedang berjaga tadi itu bidan yanti itu bidan yanti aku pun bertanya bu apa di atas ada orang yang sedang bidan yanti menjawab bahwa tidak ada siapa-siapa karena pasien terakhir tadi pulangnya jam setengah empat sore lalu aku pun bilang aku melihat ada tiga orang yang sedang duduk di atas untuk memastikan aku mengajak bidan yanti untuk mengontrol ke atas tetapi kok tidak ada orang aku pun heran aneh banget belum sampai lima menit tadi aku mengobrol dengan bu yanti tiga orang itu sudah tidak ada lagian kalau tiga orang itu pulang otomatis pasti ketemu di tangga karena hanya ada satu tangga lalu bu yanti sepertinya tahu sesuatu dengan segera menyuruhku tidur dan jangan punya pikiran yang macam-macam lalu aku kembali ke ruang kebidanan dan saat itu bu yanti meminta izin untuk ke toilet dan aku disuruh menjaga disana sebentar sambil menunggu aku melihat-lihat daftar pasien yang masuk dan tiba-tiba ada yang memanggil dari salah satu kamar di lantai dua aku sempat bingung pasalnya tadi bu yanti bilang gak ada siapa-siapa apa bu yanti lupa ya aku pun bergegas ke lantai dua masuk ke kamar itu masuk ke kamar itu dan benar saja ternyata ada seorang wanita yang sedang terbaring dia ternyata ingin minum air putih aku aku pun segera kembali ke bawah untuk membawakannya segelas air saat menuju tangga turun aku aku berpapasan dengan tiga orang dua pria agak tua dan satu lagi seorang nenek aku aku pun tersenyum ternyata yang tadi aku lihat memang mereka mereka keluarga dari wanita itu aku aku pergi ke dapur untuk mengambil air putih dapur di puskesmasku terletak di paling belakang jadi aku berjalan agak jauh sampai harus melewati lorong ruang operasi di depan ruang operasi aku melihat ada ranjang gosong itu sedikit membuatku takut dan aku berlari melewatinya sampai di dapur aku mengambil gelas dan mengisinya dengan air saat aku akan beranjak dari dapur sepertinya ada seseorang yang berjalan menuju dapur Bu Yanti aku langsung membuka pintu dapur Bu Yanti tapi tidak ada siapa-siapa dan Astaga di depanku aku sudah melihat ranjang tadi sekarang sudah bergerak dari tempatnya tadi kini berada di tengah dan lintang apa mungkin tadi memang Bu Yanti tanpa pikir panjang aku langsung buru-buru kembali ke lantai dua dua dugaanku benar sekarang aku melihat Bu Yanti sudah berada di meja piketnya eh aku punya yang tersenyum padanya dan lanjut naik ke lantai dua saat berada di lorong lantai dua dari jauh aku melihat pintu kamar itu terbuka terbuka sedikit suasananya ini tidak ada yang mengobrol padahal tadi aku lihat banyak orang apa mereka tertidur ya aku aku dorong pintu itu perlahan dan aku tengok ke dalam Astaga aku melihat wanita itu wanita itu berdiri di atas tempat tidurnya menggunakan gaun merah dan dan ia menunduk aku sempat terdiam beberapa detik dan aku langsung berlari keluar ke skesmas dan cari penundulan dan untungnya disana ada salah satu warteg yang masih buka aku pun masuk kesana lalu mesen kopi dengan badan yang lemas dan gemetar aku pun istirahat sejenak disana kenapa jam? tanya si bapak warteg itu awalnya aku tidak akan cerita tapi akhirnya aku menceritakan kejadian itu dan ternyata bapak itu juga pernah melihat tangan sama di puskesmas ini katanya mungkin karena bau darah yang habis melahirkan dan harum janin yang baru keluar pantas saja kalau mereka ada disana kata si bapak itu kata si bapak itu gak usah khawatir tenangi diri dulu mereka gak akan mengganggu kalau kitanya juga gak mengganggu banyak-banyak berdoa saja kata bapak itu kata bapak itu dan akhirnya aku juga tahu bahwa si gadis dengan gaun merah itu bernama Kirana yang mengalami kecelakaan di depan puskesmas ini dan meninggal dalam keadaan hamil lanjut bapak itu bercerita tentang istrinya yang juga bekerja di puskesmas itu dan dia bilang namanya Bidan Yanti aku langsung menyambung bahwa Bu Yanti tadi menemaniku dengan wajah tersenyum bapak itu bilang lama sekali saya tidak bertemu dia aku pun merasa tidak enak untuk bertanya kenapa karena mungkin bapak itu sudah bercerai tapi bapak itu bilang bahwa istrinya Bidan Yanti itu sudah meninggal satu bulan yang lalu pada kecelakaan yang sama sejauh dilih di bapak itu tetap bahwa anak aa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ardan FM Taukah kamu insan muda Kalau ternyata Tidak selalu diperlukan Indra Kenam Bagi seseorang Untuk dapat berinteraksi Dengan mereka Yang berbeda alam Terkadang Alam bawah sadar Kitalah Yang akan menyambungkan frekuensi Kedua dunia tersebut Pada saat kedua frekuensi itu tersambung Maka otomatis Kemampuan kita Untuk melihat mereka Akan dapat Begitu saja muncul Saat itu terjadi Janganlah panik Karena hal tersebutlah Yang sebenarnya dapat mencelakai kamu Dan bukanlah Mereka para mahluk yang berbeda alam Yang sebenarnya Mencelakai dirimu Selain itu Janganlah lupa Untuk selalu berdoa Kepada Tuhan Agar selalu Diberi perlindungan Jangan kemana-mana dulu Insan muda Karena setelah ini Masih ada satu cerita lagi Yang bisa kamu dengarkan Sekali lagi Berdoa lah sebelum kamu mendengarkan cerita ini Dan ingat Jangan berada di Nightmare Sight ini Sendirian Terima kasih telah menonton Waktu itu aku pulang Menjelang maghrib dari kampusku Ya sekitar jam setengah enam sore lah Karena ada acara seharian Badanku lengket-lengket Jadi aku putuskan untuk mandi saja Di tempat kosanku ini Yang terletak di daerah Cibulait Kamar mandinya terpisah di luar kamar Tapi jaraknya tidak terlalu jauh Ketika aku mandi Tiba-tiba saja Lampu kamar mandi Lampu kamar mandi Jujur Jujur Waktu itu aku agak sedikit ketakutan Tetapi Aku tetap saja meneruskan mandiku Lalu Aku mendengar pintu kamar mandi Diketuk dengan keras Hah Siapa sih nih Bentar Masih mandi nih Tak ada jawaban dari luar Lalu Ketukan di pintu kamar mandi Muncul lagi Bahkan lebih keras Seperti orang yang tak sabar untuk menunggu Dan akhirnya cepat-cepat Aku bereskan peralatan mandiku Iya, iya Bentar Bentar Kata aku sedikit kesal Keluar dari kamar mandi Aku melihat sosok perempuan berdiri Aneh Sepertinya aku belum pernah melihat dia selama ini Anak baru kali ya Pikirku begitu Sambil melewatinya Sedikit ketus aku bilang Sabar dikit gak bisa ya Jujur saja Di kosan yang khusus cewek ini Aku tidak mengenal semuanya Setelah itu aku langsung masuk kamar Ketika aku sedang mengganti baju Sayup-sayup terdengar di kamar mandi Seperti suara orang Yang sedang muntah Karena aku penasaran Aku pun kelihatan untuk mengecek Aduh Jangan-jangan anak yang tadi Aku menghampiri kamar mandi Dan Mbak Mbak Kenapa mbak? Gak apa-apa kan mbak? Mbak Mbak Suara itu semakin keras Dan sekarang Disertai suara isa akan tangis Aku makin khawatir Dan aku berusaha untuk membuka pintu Dan ternyata Pintunya tidak dikunci Ketika aku buka Ternyata Benar saja Perempuan itu tengah menunduk dua stafel Aku mendekatinya Mbak Mbak Kenapa mbak? Aku rasa orang ini mabuk Atau masuk angin kali ya Lalu dia hanya mengangkat tangannya Memberi tanda kalau dia tidak kenapa-kenapa Tapi ketika aku pegang tangannya untuk membantu Tangannya Ingin sekali Kemudian Astaga 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 Perempuan itu Astaga Perempuan itu Mengeluarkan Darah Dari mulutnya Astaga Aku berjalan mundur Saat aku berjalan mundur Kemudian Perempuan itu Membalikan mukanya Dan Ya Allah Wajahnya pucat sekali Lalu Lalu Di lehernya Di lehernya Terdapat luka Luka jeratan tali Menggores di sekeliling lehernya Dia mendekatiku Sambil tersenyum Ya Tuhan Seketika badanku lemas Dan aku tak sadarkan diri Sadar-sadar Aku sudah berada di kamar Dan dikelilingi Beberapa orang Teman kosanku Dan penjaga kosan Mangdiman Semuanya menanyakan Ada apa denganku Lalu dengan Terbata-bata Aku menjelaskan Kejadian yang menyeramkan itu Namun Mereka semuanya Diam Tak ada yang berbicara Satu katapun Dan akhirnya Dan akhirnya Semua pergi Meninggalkan kamarku Kecuali Citra Salah satu Sahabatku Dia kemudian Bercerita Kalau dia juga pernah Mengalami hal yang sama Citra bilang Kalau perempuan itu Adalah arwah Gentayangan di bangunan ini Dulu di kamar bawah Ada perempuan Penghuni kosan ini Yang ditemukan Bunuh diri Dia gantung diri Dan kabarnya Perempuan itu Bunuh diri Karena hamil Di luar nikah Dan pacarnya Tidak mau bertanggung jawab Setelah Citra selesai Bercerita Aku tidak bisa tidur Karena ketakutan Akhirnya Aku memutuskan Untuk minum Mbak tidur Dan tak lama kemudian Aku mulai terlalap Sekitar pukul Sembilan malam Aku terbangun Karena mimpi buruk Sosok perempuan Yang tadi aku lihat Muncul kembali Di mimpiku Badanku berkeringat Setelah itu Aku mengambil Segelas air Dan aku duduk Di kasurku Tiba-tiba Aku mendengar Ada suara soang Terdengar dari Arah luar kamar Anik sekali Ujarku dalam hati Kenapa ada suara soang Di dalam kosan ini Setahuku Di tempat ini Tidak ada yang memelihara Binatang itu Saat aku sedang kebingungan Aku mendengar suara pintu Kamarku diketuk Neng Neng Aku denger suara citra Memanggilku Tanpa berlama-lama Aku langsung membuka pintu Saat aku buka pintu Kamarku Sosok yang tepat Berada di depanku Bukan citra Tapi 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 perempuan itu Sosok perempuan Yang tadi aku lihat Di kamar mandi Dan diceritakan oleh citra Aku berjalan perlahan ke belakang Dan perempuan itu Sekarang Berjalan Berlahan menuju ke arahku Karena aku tidak melihat ke belakang Akhirnya aku terjatuh karena tersandung kasurku Sekarang aku jatuh terduduk di kasurku Ya Tuhan Perempuan itu Sekarang Makin mendekatiku Dia berjongkok Di depan Dengan posisi tangannya Cekik leherku Aku berteriak sekencang-kencangnya Berharap ada orang yang mendengarku Cekikan itu Makin lama Makin terasa menyakitkan Sambil berteriak Aku juga coba Untuk membaca doa-doa yang kuingat Aku memenjamkan mataku Sambil terus coba Untuk berteriak Dan tiba-tiba Aku tak merasakan lagi Ada yang tangan yang mencekiku Yang ada sekarang adalah Aku merasakan Tubuhku diguncang-guncang Aku beranikan membuka mata Dan sekarang Aku melihat Citra sedang mengguncang-guncang tubuhku Neng Neng Nyebut Neng Neng nyebut Istighfar Neng Sambil menangis Aku terdiam Dan hanya bisa Menganggukkan Kepalaku Badanku panas Dan lemas Kemudian Citra mengambilkan aku Segelas air minum Setelah aku tenang Dia coba membantu aku Merebahkan badanku Dia keluar sebentar Lalu kembali dengan beberapa orang temanku Dan juga Mang Biman Disitulah aku baru tahu Kalau ternyata Kamar yang aku tempat ini Adalah kamar yang juga digunakan oleh perempuan itu Sampai akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya Terima kasih telah menonton Keesokannya Aku ditemani Citra mencari tempat kosan baru Dan lusanya aku langsung pindah dari kosanku itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itulah rangkaian Nightmare Sight Untuk malam Jumat kali ini Semoga Ini dapat menjadi Sebuah penyadaran bagi kita Masih ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita Dan kita pun Dan kita pun Wajib untuk menghargai mereka Saya Mimpi buruk Dan selalu ingat Jangan pernah dengerin Nightmare Sight ini Sendirian Sendirian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton